PPSL semuanya. Jadi selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Switzerland dan sekitarnya. Selamat sore untuk teman-teman PPSL yang ada di Indonesia. Semoga kabarnya sehat dan melewati akhir pekan yang menyenangkan. Jadi sebelumnya kami dari tim Divisi Pendidikan dan mewakili seluruh pengurus PPI Switzerland dan Liechtenstein mau mengucapkan terima kasih kepada KBRI yang sudah membantu dan memfasilitasi webinar hari ini. Terus juga kami mau mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah menyempatkan waktunya dan tenaganya untuk sharing knowledge dan juga pengalamannya soal studi di Switzerland. Dan kami dari tim Divisi Pendidikan juga mau mengucapkan terima kasih kepada semua pengurus PPI yang ikutan hadir hari ini, yang membantu berjalannya acara webinar hari ini. Nah, hari ini kan jadi tema webinar kita kali ini adalah Kuliah Biaya Mandiri dan Sharing Kehidupan Mahasiswa dan Mahasiswi di Swiss. Sebelumnya kan kami PPSL, kita punya webinar tentang kuliah di Switzerland dengan menggunakan biaya siswa. Tapi selain menggunakan biaya siswa, kita juga bisa kuliah. Banyak juga ternyata mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang kuliah di Switzerland dengan biaya mandiri. Jadi, kita mau memperluas informasinya untuk teman-teman semua yang tertarik kuliah di Switzerland. Jadi, caranya itu bukan cuma dengan mencari biaya siswa, tapi juga bisa kalau misalnya kalian mau mempersiapkan segala sesuatunya dan mau kuliah dengan biaya mandiri di sini itu sangat memungkinkan. Nah, hari ini kita ada lima narasumber. Lima narasumber. Jadi, pertama kita akan membahas kuliah dengan biaya mandiri. Nah, narasumbernya itu ada, pertama ada teman kita, ini dari tim divisi pendidikan juga, Akmal. Beliau ini lagi kuliah master di Basel. Di Basel, nanti selanjutnya ada Kina. Kina ini udah graduate program master di universitas. Oke, ini sebenarnya pakai bahasa Jerman dan nggak bisa pronunciation-nya saya. Jadi, tapi beliau ini kuliah di universitas di Graubunden. Bener nggak tuh, Kine? Betul, betul. Universitas Graubunden. Ya, itu dia. Dan ada Mbak Nurul. Mbak Nurul ini juga sekarang lagi studi bachelor di universitas yang sama seperti Kina. Jadi, untuk teman-teman ini bener-bener luas banget sih informasinya yang bakal kalian dapat. Ada yang jenjangnya bachelor, ada yang di program master juga. Nah, sesi selanjutnya itu nanti ada dua narasumber yang akan bahas soal kehidupan mereka sebagai mahasiswa di Switzerland. Ada nanti ada Mas Yaakob. Mas Yaakob ini adalah PhD student. Dan di universitas yang sama seperti Akmal di Universitas Basel. Dan yang terakhir nih ada Mas Ari ini postdoc, bukan mahasiswa lagi sih. Ini udah suhu. Nah, Mas Ari ini dia postdoc di Ethe Hazurik. Ethe Hazurik juga salah satu yang terkenal di Swiss. Jadi, nanti pokoknya teman-teman itu setelah denger segala sesuatu yang di-sharing sama narasumber-narasumber kita ini, bisa tanya-tanya juga langsung ke mereka gitu ya. Jadi, ini aku langsung aja ke narasumber yang pertama, yaitu Akmal. Silahkan malah dipresentasikan. Oke, terima kasih. Aku share screen ya. Iya, iya. Silahkan. Oke. Bentar. Oke, langsung aku buka aja ya cuara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Perkenakan nama saya Akmal Darah Riavif Baskoro. Bisa dipanggil juga Akmal. Saya adalah mahasiswa S2 di Komite Science di University of Basel. Dan kali ini akan menyampaikan materi tentang kuliah biaya mandiri di Swiss. Oke, jadi hari ini bahasanya ada empat ya. Yang pertama itu, apa itu biaya mandiri? Sama yang kedua, pencian biayanya. Yang ketiga, cara pendaftaran. Yang keempat adalah hal-hal yang menarik tentang di Swiss. Itu apa aja sih yang menarik? Oke. Soalnya ke pertama, itu apa sih biaya mandiri? Jadi biaya mandiri itu adalah di mana seseorang tersebut itu kuliah di suatu tempat dengan biaya sendiri. Jadi ya benar-benar biaya sendiri tanpa bantuan dari institusi seperti biaya siswa atau mungkin dapat biaya siswa dari kantor atau dari organisasi atau perusahaan manapun. Itu ya bisa dianggap sebagai biaya sendiri. Benar-benar dibiayain sendiri atau dibiayain orang tua itu juga masuknya juga biaya sendiri. Dan mahal nggak sih? Kan biasanya kan gini. Apa itu? Orang-orang itu kayak ngira, wah kuliah di Swiss biaya sendiri ya. Itu pasti harganya mahal tuh, kamu itu sultan bawah-bawah. Sebenarnya nggak. Jadi untuk sebenarnya itu, nggaknya itu kayak disesuaikan saja dengan kemampuan finansial masing-masing. Jadi kalau misalnya memang kemampuan finansialnya memang memungkinkan, ya kenapa tidak gitu, biaya sendiri. Karena ya masih mampu gitu. Dan juga yang kedua ya, masih, ini kalau menurut saya ya, itu masih terjangkau kok kuliah di Swiss itu. Dibanding yang lain-lain gitu. Bahkan, ya nggak berani sebut merk juga ya. Di beberapa di Indonesia pun juga kadang biaya SPP-nya juga mirip-mirip juga gitu. Jadi, biaya kue-baya mandi di Swiss ya siapa takut gitu. Nggak mahal kok. Tapi ya tetap aja disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing. Kalau misalnya nggak mampu ya jangan dipaksakan. Dan biaya sendiri bisa cari biaya siswa seperti LPDP atau semacam itu. Untuk renjian biayanya itu bisa disesuaikan dengan kampus masing-masing. Karena setaruh saya, tapi mungkin ini koleksi saja kalau salah ya. Itu tiap kampus itu beda-beda renjian biayanya. Jadi, nggak bisa menjeneralisir kampus A, B, C, D itu biayanya sama. Ini koleksi saja kalau salah. Itu bisa jadi tidak sama. Tapi, ini saya akan merinci biayanya untuk di Basel, di Universitas Basel atau University of Basel untuk biaya pendidikan. Yang kedua ini ada, yang pertama ada tuition fee. Sama yang kedua ini ada scuba fee. Scuba fee itu adalah salah satu organisasi kemahasiswaan. Mungkin kalau di Indonesia itu semacam BEM ya. Di University of Basel. Untuk biayanya, untuk tuition fee-nya itu 850 frank. Setara dengan kalau saat ini kan sekitaran 15.500 ya satu franknya kan. Itu persemesternya itu bayarnya 13.175.000. Ini masih terjangkau lah untuk ukuran di luar atau kalau misalnya kemampuan finansialnya kuat gitu. Masih oke karena ya di negara lain tapi gak berani disebut merek ya. Itu biayanya bisa lebih mahal. Bisa dua sampai berkali-kali dipatnya. Tapi gak berani disebut merek ya. Karena ya gak mau menjatuhkan juga. Sama yang kedua ini ada scuba fee. Itu 10 frank. Itu 155.000 rupiah. Dua-duanya ini dibayarkan per semester. Oke saya lanjut ke. Ini maaf ya kalau nyerempet ke biaya kehidupan sama kehidupan juga. Karena sebenarnya itu biaya mandiri itu dibahasnya itu dikit banget. Kalau menurut saya gitu. Jadi ya gimana lagi yaudah deh. Tambahin dikit-dikit tentang biaya kehidupan. Tapi kalau misalnya mau ada pertanyaan bisa tanya aja. Nanti aku tulis email saya di chat. Nanti bisa tanya-tanya di chat. Di chat atau by email. Nanti saya tulis emailnya. Oke ini yang kedua ini ada rencana biaya untuk tinggal ya. Karena biaya mandiri berarti kan gak dibantu dong itunya. Apa yang namanya? Biaya untuk kehidupan sehari-harinya. Yang pertama adalah apartemen. Apartemen ini kebetulan saya ambilnya yang tipe studio private. Itu harganya 760 frank. Atau sekitaran 11.780.000 rupiah. Itu tipe studio private dan bayarnya per bulan. Tapi kalau misalnya aku nyaman tinggal bersama, tinggal di WG. Atau WG kalau misalnya belum tahu itu sekos-kosan ya di Indo ya. Yang ada yang kamar mandinya private, ada yang kamar mandinya di luar bersama. Kalau dapurnya jelas-jelas di luar ya. Pokoknya mirip-mirip kos-kosan di Indonesia lah. Itu harganya bisa lebih murah. Kebetulan teman saya, kalau gak salah itu harganya itu sekitar 400-500 frank. Itu untuk tinggal di WG. Tapi ya terserah mau WG, mau studio private itu kembali ke masing-masing sih. Kebetul. Kebutuhannya gimana, nyamannya bagaimana, jangan dipaksain. Yang kedua adalah ranganan UABU. UABU ini adalah transportasi umum di Basel dan sekitarnya. Kebetulan ini biayanya adalah 105 frank atau 1.627.500. Ini untuk per bulan. Ada catatannya, jika umur di bawah 2 tahun, eh maaf, maksud saya 25 tahun, akan digunakan biaya sebesar 78 frank atau 1.209.000 rupiah. Itu bisa naik bis kota, bisa naik tram, bisa naik kereta apapun itu. Pokoknya asal itu kereta masih terjangkau di zonanya UABU ya, atau TNW, tarif Webun Northwest-wise. Bisa di-searching aja itu di Google. Tapi agak segitu itu, karena itu coverage-nya itu sampai kota-kota di tetangga, termasuk juga di Jerman, di Lora, Wellamrein, sama di Perancis, di Sarnui, itu juga ter-cover juga. Jadi buat yang sering pergi-pergi, apalagi kuliahnya jauh-jauh, apalagi tiap weekend belanja di Jerman biar irit, kalau kasusnya di Basel, ini sangat worth it banget menurut saya. Sama yang ketiga adalah rangganan halp tax, maaf, ini saya typo ya. Harusnya rangganan halp tax, kalau halp tax itu apa? Jadi halp tax itu adalah kartu diskon kereta, diskonnya sebesar 50%, itu biayanya 165 frank per tahun, atau sekitaran Rp2.557.500. Itu jadi lumayan banget itu diskonnya. Jadi misalnya dari Zuri ke Basel itu harusnya 34 frank di diskon jadi setengahnya. Itu benar-benar sangat irit, apalagi ini juga bayarnya juga 165 frank ini per tahun. Dan juga kalau di bawah umur 25 tahun juga ada tarif khusus yang sebesar 120 frank atau Rp1.860.000. Jadi lumayan banget itu ngiritnya. Daripada nekat nggak pakai halp tax, bayarnya mahal banget. Wah, mending pakai halp tax, itu benar-benar enak sekali untuk irit. Sama yang terakhir adalah biaya hidup seperti makan, pulsa, dan lain-lain. Ini kenapa saya kosongin. Jadi disesuaikan saja sama kebutuhan masing-masing, karena saya nggak bisa menjenarisir antara si A, si B, si C itu kebutuhannya gimana. Jadi saya kosongin saja disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Cuma kalau pulsa, itu juga macam-macam. Ada yang paket yang murah, tengah-tengah, atau mahal. Itu semuanya ada semua. Kalau yang murah itu seingat saya itu adalah 10 frank, kalau nggak salah. Mungkin kalau salah bisa dikoreksi ya. Rata-rata segitu. Tapi kebetulan saya ini pakai operator namanya Aldi Mobile. Itu harganya 24,9 frank per bulan. Itu kuotanya sudah 10 giga. Dan dapat kuota di negara Uni Eropa sebesar 1 giga. Makanya saya kosongin karena kebutuhannya tidak sama untuk yang lain. Saya lanjutkan. Untuk cara pendaftarannya, itu sebenarnya cara pendaftarannya itu tergantung kampus atau universitas masing-masing. Tapi secara general, yang pertama adalah daftar. Untuk daftar kita bayar biaya pendaftaran. Saya lupa kisarannya berapa, tapi kalau di Uni Basel, oh nggak salah antara 20 atau 25, pokoknya saya lupa. Itu yang pertama adalah biaya pendaftaran jika ada. Sampai yang kedua yaudah daftar, 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 daftar. Setelah itu yaudah kita tunggu author of acceptance atau LOA. Nah, jika dapat untuk LOA diterima di universitas, sebelum kita jangan tunggu bil-bilnya universitas keluar dulu, kita langsung cari apartemen. Kenapa? Karena biasanya cari apartemen itu kalau menurut saya itu susah untuk yang kita inginkan. Apalagi yang studio ya. Karena yang studio itu sedikit banget, apalagi kalau yang di Kola sama kampus. Asal tahu saja, kalau di Basel itu ada namanya WV. WV itu adalah satu, seperti organisasi yang di under kampus, under Uni Basel atau universitas-universitas di Nordwest Wise atau Basel dan sekitarnya, itu menyediakan apartemen-apartemen khusus untuk mahasiswa dengan hak yang terjangkau. Tapi ada ceritanya juga, untuk S3 biasanya ada tambahan biaya. Mungkin bisa dijelasin sama Mas Jakob ya, karena seterusnya Mas Jakob juga tinggal di WV juga. Terus setelah dapat apartemen, jika bilnya keluar, itu langsung bayar. Bayar saja itu biaya kuliah sama apartemen. Bayarnya itu bisa dititipin yang di switch juga atau kalau ingin benar-benar mixture benar-benar kebayar, silakan bayar sendiri. Bisa ke bank, tapi kalau pakai jasa seperti WES, saya kurang tahu ya itu bisa apa enggak ya, kalau untuk bayar universitas, bayar tuition fee dan segala macamnya ya. Tapi kalau pengalaman saya kemarin, itu bayar universitasnya, itu saya pakai kartu kredit, kartu kredit orang tua saya untuk bayar. Untuk pertama kali sebelum saya buka kening di bank, sama untuk apartemen, karena pihak WV-nya enggak bisa bayar pakai kartu kredit, itu akhirnya saya transfer bank manual. Saya kebetulan kemarin itu pakai BCA, keterliannya itu bisa. Sebenarnya bisa, kayak BNI Mandiri yang lain-lain bank di Indonesia itu bisa. Tapi kalau saya rekomendasinya BCA, karena mereka sudah pelayanannya itu cepat banget. Tapi kalau misalnya ada bank lain di Indonesia yang rekomendasikan boleh. Tapi untuk pengalaman saya sendiri, saya antara BNI sama BCA yang paling cepat itu, dan paling antrian yang enggak bikin macet itu ya BCA itu. Karena pernah saya pengalaman sendiri, bayar di BNI untuk biaya pendaftaran, itu lama, bisa 30 menit sendiri di depan daerah. Terus, kalau sudah bayar dan segala macamnya, sudah langsung ke kedutaan untuk mengurus visa. Dibawa ke semua pendapatan, apa itu namanya syarat-syaratnya. Dan juga, jangan lupa juga bukti bayar itu juga dibawa. Dan juga bukti kontrak apartemen itu juga dibawa. Memang sih kalau daftar dari WV pasti belum ditanda tanganin. Tapi setidaknya itu kalau sudah diima kontraknya oleh WV, itu aman kok untuk kurus visa. Dan yang entahnya adalah beli tiket dan siap berangkat. Oke, ini kalau tiket ini unik ya. Jadi, pengalaman ya kalau misalnya pengen bura ya, cari-cari promo. Seperti contohnya, saat ini lagi ada Emirates, lagi ada promo untuk student. Selain diskon juga, bakasinya naik 10 kilo dari jatah sebenarnya. Ya, pokoknya cari-cari promo lah. Promo di mana yang sekali jalan. Dan kebetulan kemarin itu juga, saya juga kena promo juga berangkatnya. Dapat kebetulan, kemarin itu saya berangkatnya itu naik to KIS RSM Business Class. Sebenarnya naik bisnis class bukan karena gaya-gayaan, karena memang yang pertama saya pindahan. Saya butuh bakasi banyak. Kalau naik ekonomi biasanya antara 25 sampai 30 kilo, sedangkan kalau naik bisnis itu 40 kilo. Akhirnya saya yaudah terbang naik bisnis class, kebetulan juga saya dapat promo juga, agarannya sangat-sangat terjangkau. Daripada saya harus bayar overrode. Kalau nggak salah, overrode antara Eropa, Jakarta itu kena 1 jutaan per kilonya. Jadi, daripada resiko bayar overrode, kalau misalnya, bukan misalnya sih, tapi kemarin kasusnya saya itu, karena harga selisihnya antara bisnis dan ekonomi itu sedikit, akhirnya yaudah saya naik bisnis class untuk mengejar jatah bakasi 40 kilo itu. Dan setelah itu ya siap berangkat. Oke, ini sebelum saya akhiri, kebetulan saya ada video tentang hal yang menarik tentang Swiss. Mungkin bisa di-share di sini suara videonya. Halo, ya. Ini saya mau play video. Nggak apa-apa kan? Kayaknya play videonya bisa kita tunda dulu. Setelah narasumber-narasumber yang lain, nanti untuk teman-teman yang hadir, jadi semua slide dari narasumber itu bakalan kita bagiin di lewat email ya, nanti linknya. Gimana mau? Nggak apa-apa sih, kalau di akhir nggak apa-apa sih. Iya, nanti di akhir bisa. Biar kita kasih kesempatan narasumber yang lain dulu. Oke. Biar selesai. Oke. Thank you, Akmal. Nah, untuk teman-teman ya. Iya, sama-sama. Jadi, teman-teman, kalau punya pertanyaan, di-save dulu. Ditahan dulu. Nanti akan ada sesi tanya-jawab bersama semua narasumber. Nah, ini selanjutnya ada Kina. Halo. Kina. Silahkan, Kina. Saya share screen ya. Sampai. Screen cool, apa sudah kelihatan? Oke. So, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Kina Kasamira. Saya alumni S2, tepatnya jurusan Master of Science in Business Administration with Specialization in Tourism di Fahokstilial Garbundan. Hari ini, saya akan membagikan pengalaman pribadi mengenai kuliah di Switzerland dengan biaya mandiri. Overview dari sharing saya hari ini, pertama ada plan, kedua research, dan ketiga prepare. Poin pertama, sebelum berkuliah di luar negeri, saya sarankan teman-teman untuk membuat rencana terlebih dahulu. Misalnya, yang pertama, bisa menentukan jurusan. Pilihlah jurusan yang sekiranya emang menarik untuk kalian ataupun yang kalian rasa dapat berguna di masa depan atau yang kayak lagi in trend banget. Kedua adalah levelnya. Ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bisa S1, S2, S3, atau hanya short courses. Sesuai dengan bidang yang kalian ingati. Ketiga adalah negaranya. Pilihlah negara yang sekiranya aman dan nyaman sebagai tempat kalian untuk belajar. Dan yang terakhir adalah bahasa. Bisa memilih jurusan program dengan bahasa Inggris atau ada juga beberapa kampus yang menawarkan program kuliah hanya dengan bahasa asal negara tersebut. Jadi, pilihlah yang sesuai dengan kemampuan teman-teman. Poin kedua adalah research. Setelah melakukan plan seperti di poin-poin sebelumnya, teman-teman bisa mulai melakukan research lebih dalam. Pertama, bisa mulai compare beberapa universitas yang sesuai dengan rencana kalian sebelumnya itu. Dan dilihat kira-kira universitas mana yang sekiranya paling cocok untuk teman-teman atau sesuai dengan kriteria yang kalian mau. Lalu, kalau menurut pengalaman pribadi saya dulu, saya membandingkan modul-modul yang ditawarkan dari program kuliahnya itu. Misalnya, waktu itu saya specifically mencari program yang mempunyai modul tentang digital marketing. Selanjutnya, bisa dicek juga timelinenya. Waktu itu untuk bersekolah S1, misalnya saya memilih kuliah yang durasinya 3 tahun. Karena biasanya kan ada yang 3,5 tahun atau 4 tahun. Dan untuk yang master, selama 2 tahun. Jadi, pilihlah yang sesuai dengan timeline teman masing-masing. Dan yang paling penting juga adalah cek untuk tuition fees-nya. Seperti yang sudah dibilang sama Akmal tadi, tuition fees itu akan berbeda-beda dari beberapa universiti. Jadi, pilihlah yang sesuai dengan budget kalian masing-masing. Poin ketiga adalah prepare. Disclaimer sebelumnya, poin-poin yang saya bagikan ini berdasarkan pengalaman di bagi saya. Jadi, bisa saja beda-beda dengan jurusan-jurusan teman-teman lainnya di universitas lain. Prepare yang pertama adalah untuk admission fee, sorry, admission requirements. Untuk masuk ke jurusan saya, dibutuhkan bachelor degree atau diploma yang setara dalam bidang turisme. Kedua, karena program kuliah saya dalam bahasa Inggris, dibutuhkan juga sufficient English level. Dan yang terakhir, dibutuhkan basic knowledge mengenai business administration. Biasanya, kalau poin pertama dan ketiga belum terpenuhi, di universitas saya, menawarkan untuk mengambil kelas tambahan tentang materi-materi yang diperlukan sebagai persyaratan tersebut. Dan materi tersebut harus diselesaikan sebelum kuliahnya dimulai. Lalu, prepare yang kedua adalah tentang application requirements. Biasanya, nggak terlalu beda jauh dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar ke universitas. Seperti harus mengisi formuler pendaftaran, mempersiapkan CV, cover letter, passport photo, copy of passport, lalu juga referensi akademis maupun profesional. Biasanya ini opsional. Lalu, transcript dari sekolah atau universitas yang sebelumnya. Dan juga, proof of English level. Biasanya, bisa TOEFL, IELTS, atau kalian sebelumnya sudah bersekolah atau ada di universitas yang sudah memakai bahasa Inggris, biasanya tidak perlu submit dokumen ini lagi. Untuk pendaftaran ini, yang perlu diperhatikan juga adalah deadline. Jadi, harus benar-benar di cek dan dicatat baik-baik, jangan sampai kelewatan deadline-nya. Biasanya, deadline-nya itu ada yang bulan Mei, atau even kalau yang early admission itu Maret. Jadi, kayak benar-benar harus di cek sesuai dengan universitas masing-masing. Prepare yang ketiga adalah interview. Waktu itu, untuk masuk ke jurusan saya, saya harus melalui tahap interview terlebih dahulu dengan director of the studies dari program tersebut. Sekitar seminggu sebelum interview, saya harus membaca dan mempelajari artikel yang mereka berikan. Lalu, saat interview, mereka menanyakan beberapa pertanyaan yang seputar artikel tersebut. Selain itu, ada baiknya juga mempersiapkan beberapa potensial interview questions. Ini biasanya, infonya sudah bisa dicari di Google, sudah lumayan banyak. Seperti, kenapa mau masuk universitas atau program tersebut, apa saja goal setelah selesai dari program tersebut, terus kontribusi apa yang bisa kalian berikan saat menjalani kuliah di program tersebut, dan lain sebagainya. Preparation yang keempat adalah untuk visa. Proses ini akan dilalui kalau kalian akhirnya sudah keterima di universitas yang kalian inginkan tersebut. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan biasanya adalah formulir pendaftaran untuk visa, copy of passport, passport photo, LOA dari kampus kalian, bank statements. Biasanya dari orang tua kalian, misalnya masih dibiayai oleh orang tua, jadi pakai bank statements, misalnya saya punya orang tua, atau bisa juga dari dana sendiri kalau sudah berpenghasilan. Lalu juga dibutuhkan CV, cover letter, diploma dari sekolah atau kampus sebelumnya, dan yang terakhir waktu itu saya harus menyerahkan surat deklarasi yang menyatakan akan meninggalkan Switzerland setelah studi selesai. Nah, untuk info lebih akurat atau lebih up to date tentang dokumen-dokumen pembuatan visa, bisa dicek juga dilanjut di website-nya Swiss Ambisi yang ada di Indonesia. Prepare yang selanjutnya adalah perkiraan biaya universitas. Untuk kampus saya, biaya pendaftarannya adalah 300 franc, lalu uang kuliah per semesternya adalah 1.550 franc. Dan juga di kampus saya, untuk non-EU atau non-EFTA citizens, harus memberikan deposit sebesar 2.700 franc, tapi deposit tersebut itu akan dikembalikan di akhir program kuliah bila tidak ada lagi keperluan kuliah yang harus dibayar. Jadi, ini fully refundable kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang perlu dibayar. Dan prepare yang terakhir adalah perkiraan biaya visa application. Pertama, visa processing fee di Swiss Ambisi yang ada di Indonesia itu sekitar 100 franc, lalu ada juga visa processing fee dari pihak imigrasi Swiss yaitu kurang lebih juga 100 franc. Dan pada saat nantinya setelah teman-teman dapat visa Swiss, teman-teman juga harus mengurus residence permit di Switzerland yang memakan biaya sekitar 180 franc. Tapi biaya ini bisa berbeda-beda juga tergantung dari kantor masing-masing. Dan juga untuk melihat info yang lebih akurat tentang biaya visa, bisa langsung nge-check di website Kedutaan Swiss yang ada di Indonesia. Sekian sharing pengalaman saya tentang kuliah biaya mandiri. Terima kasih sudah mendengarkan dan good luck untuk teman-teman yang mau daftar kuliah di sini. terima kasih. Terima kasih, Kina info-infonya. Jadi, Kina salah satu pengurus PPI juga. Dan lulusnya juga baru ya, kini ya. Lulus masternya. Oke, kalau gitu kita akan arah sumber selanjutnya. Ada Mbak Nurul dari universitas yang sama, cuma jenjangnya berbeda sama Kina. Silahkan, Mbak Nurul. Oke, bentar ya, aku share dulu. Ya, kelihatan belum? Di, aku masih loading sih, Mbak. Oh, bentar. Nah, udah. Oke, aku mulai ya. Halo, teman-teman semua. Nama Nuru, Rini akan share pengalaman mandiri saya buat kuliah mandiri di Swiss. Untuk agendanya hari ini, satu itu perkenalan tentang aku, yang kedua nanti ada tentang perkuliahan, ketiga ada tentang administrasi, dan terakhir GNI. pertama perkenalan, ada peribahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang, makanya kita kenalan dulu. Jadi, nama saya Nuru Afsari, panggilannya Nuru, statusnya sudah menikah, pendidikannya baru S1 di Pahos Sulawabunden, tapi biasanya bisa dikenal juga sebagai bahasa Inggrisnya University of Applied Science of the Tourism, panjang ya, lagi kuliah jurusan turism, dan tempat tinggalnya di KUR di Kanton Gelawabunden juga di Switzerland. lalu kita lanjut ke perkuliahan, karena semua hal sudah dijelasin sama Narasumber sebelumnya, kayak Mas Atmal sama Kina juga sudah lengkap, jadi di sini aku cuma mau share tentang perkuliahan aku, sedikit aja, jadi apa sih turism program itu, jadi program ini tuh mostly tentang bisnis, bisnis management, tapi lebih konsentrasinya ke turism atau pariwisata, jadi kita bakal belajar nanti tentang accounting, tentang management juga, harus ada tentang marketing, ya so on and so on. And turism degree di FHGR ini kita kuliahnya di KUR, ini bisa dilihat di map-nya, KUR-nya di sini dekat sama Austria sama Liechtenstein, ini di Kanton Gelawabunden, KUR itu kota kecil sebenarnya enggak cuma sekitar 30 ribu orang, enggak besar, tapi bagus banget soalnya benar-benar di tengah-tengah gunung. Terus untuk kuliahnya kita dapat degree-nya dapat Bachelor of Science, itu durasi untuk programnya itu tiga tahun, itu full time. Terus ini juga untuk lengkapnya, jadi nanti di akhir semester kita tuh ada kayak specialization-nya mau milih tentang apa dan bahasanya itu ada yang full Inggris atau dia mix antara Jerman sama Inggris, kalau aku ambilnya full Inggris kedua sama ketiga itu nanti kelasnya di mix sama kelas Inggris gitu dan studinya itu mulai di bulan September biasanya pertama dan kayaknya deadline-nya udah lewat gitu di 31 Mei terus ini kurikulumnya untuk turism jadi ini ada enam semester itu tiga tahun jadi kita nanti bisa di tahun terakhir di semester lima sama semester enam kita nanti bisa milih kayak mata kuliah yang kita mau juga ada dua kayak enggak salah sama ini major-nya yang tadi specialization-nya sama last semester kita ada pada BASEL jadi untuk informasi lebih lanjut kita bisa untuk teman-teman bisa visit website-nya mereka di Fahos Kuluh Gabundan itu lengkap banget mereka udah explain dan itu dalam bahasa Inggris juga atau misalnya memang masih ada pertanyaan bisa langsung kirim email ke mereka mereka open banget terus untuk administrasi sebenarnya hampir sama-sama kayak Kina tapi cuma untuk Tessler tidak ada interview sama sekali jadi lebih cepat dan untuk dokumen yang diperlukan hampir sama juga semuanya sama Kina tapi kalau kemarin dia kampusnya minta curriculum vitae juga statement of purpose beso di klinik enggak tapi kalau misalnya ada kayak apa ya sertifikat sebelumnya kayak mungkin sudah pernah kuliah atau pernah ambil short courses summer courses juga bisa disertakan sama of course English language certificate dan kalau kita misalnya mau sertakan sertifikat tapi itu dalam bahasa Indonesia itu harus di translate semua ke dalam bahasa atau bahasa Jerman dan knowledge of English nya karena aku ambil kelas Inggris jadi minimal harus B2 itu bisa IELTS Tuval atau Cambridge dan untuk Jerman mereka juga tetap minta English certificate tapi juga mereka minta Jerman certificate kalau Jerman bukan native native language nya kita terus ya itu aja kalau misalnya ada question atau pertanyaan bisa tanya nanti you can drop a DM ke email atau ke Instagram aku thank you itu aja makasih Mbak Nurul jadi ini perkumpulan tiga narasumber ini kayaknya bahasa Jerman udah pada bagus-bagus juga sih karena tinggalnya udah lama di Swiss Jerman gitu nah selanjutnya nih jadi itu udah bahas soal kuliah dengan bayi mandiri di Swiss semoga teman-teman dapat insight baru dari yang disampaikan sama Akmal sama Kina sama Mbak Nurul gitu ya kalau misalnya kalian nanti ada pertanyaan soal kuliah bayi mandiri itu bisa ditanya di chatbox nanti atau bisa tanya langsung juga either secara general atau ke salah satu narasumber gitu ya selanjutnya kita bakalan bahas ini sharing kehidupan mahasiswa di Swiss yang pertama ini ada Mas Yakub halo Mas Yakub halo Zora silahkan Mas dimulai oke saya share screen oke apa slide saya kelihatan kelihatan mas baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi terima kasih kepada teman-teman PPI Zora sudah mengundang saya untuk mempresentasikan mengenai bagaimana sih kehidupan khususnya untuk sebagai mahasiswa S3 di Universitas Basel mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu nama saya Yakub Akib Bayhaki panggilan saya Yakub saya asli Medan tapi saya besar di Depok kemudian S1 saya itu di fisika Departemen fisika di Universitas Indonesia S2 saya ambil ilmu komputer di Fasilkom Universitas Indonesia juga kemudian pada tahun 2018 saya melanjutkan studi saya di Biomedical Engineering di Departemen of Biomedical Engineering Fakulti of Medicine di University of Basel dengan pembimbing saya Prof. Dr. Ing Asarzam kemudian topik penelitian saya itu mengenai Smart Laser Surgery Using Optical Coherence Tomography jadi intinya presentasi kali ini saya tidak menjelaskan begitu banyak ya tentang bagaimana sih proses proses bisa sampai di sini bisa sampai masuk di Departemen Biomedical Engineering di University of Basel tapi saya akan sedikit membicarakan mengenai bagaimana sih kehidupan di Basel kemudian khususnya bersama keluarga dan saya juga di pertama-tama saya akan membahas sedikit mengenai Departemen Biomedical Engineering itu sendiri pertama saya ingin membahas mengenai Kota Basel itu sendiri kota Basel itu merupakan kota di utara Swiss kota ini berbatasan langsung dengan Jerman dan Perancis dan salah satu ikon yang terkenal di Basel itu ada sungai Rhein jadi kalau di Zürich ada Danau Zürich kalau di Baden ada sungai Are tapi kalau di Basel kita ada sungai Rhein dan musim summer ini banyak orang yang berenang di sungai Rhein dan salah satu festival yang terkenal di Basel itu Basel Fasnah biasanya nanti di bulan Maret dan ini merupakan salah satu festival yang paling terkenal di Swiss kemudian sedikit fakta mengenai Universitas Basel Universitas Basel itu sendiri lokasinya ada di tengah-tengah kota Basel dan universitas ini salah satu universitas yang tua tertua di Switzerland dan ada beberapa ilmuwan terkenal yang berasal dari University of Basel contohnya Bernoulli kemudian disini ada Euler kemudian saya ingin lanjutkan ke Department of Biomedical Engineering itu sendiri jadi tempat saya bekerja ini tidak posisinya tidak di tengah-tengah kota tapi agak sedikit ke pinggir di pinggir kota sekitar 3 km dari tengah kota jadi DBI itu ada disini dan rumah saya itu ada disini dekat dengan stasiun kereta di Department of Biomedical Engineering sendiri saya berada di suatu projek yang namanya Miracle singkatan dari Minimally Invasive Robot Assisted Computer Laser Osteotomy jadi intinya kita ingin membuat robotik endoskop yang memanfaatkan laser sebagai pengganti alat pemotong untuk tulang dan disini saya masuk di dalam grup Smart Laser Osteotomy blog yang dipimpin oleh Profesor Dr. Inge Azharzam Mungkin dan ini adalah tim saya jadi kalian bisa lihat sendiri di dalam grup itu terdiri dari beberapa orang dengan banyak background dan dari asal yang berbeda-beda misalkan disini ada dari Nigeria dari Kolumbia dari Iran dan dari Turki dalam grup ini ada beberapa ada beberapa research project yang sedang dijalankan tapi intinya adalah kita ingin membuat laser itu hanya memotong tulang dan mencoba untuk menghindari jaringan sehat lainnya seperti nerve saraf atau bone marrow ini sedikit video mengenai lab saya saya selamat menikmati sorry mas Yaakub ternyata enggak ada suaranya nih videonya coba saya share screen adepan share option oh sebentar sebentar share screen lagi optimize share sound oke oke ya oke hi everybody my name is Azazam i'm currently a professor in medical laser physics and optics at the department of biomedical engineering at the university of basel so today i would like to take you to visit my lab where we're going to see about what we do in medical project so let's follow me welcome to my lab so my lab is called biomedical laser and optics group so in block we are working in developing optical technology and laser technology for biomedical application in particularly for medical project we are developing miniaturized laser system and also miniaturized optical sensors for developing minimally invasive laser osteotomy so first i would like you to see some highlights that we have in our lab which is related with the medical projects so the first project i where she will explain about the miniaturization of the laser surgery system i'll give it to you here i show you the setup for ablation so this is our min laser then it goes into this mungkin saya karena keterbatasan waktu saya skip sedikit ya jadi intinya apa yang saya kerjakan di lab itu kurang lebih fiber here that is capable withstanding the energy of laser which is very high up to 3 june and here we have the ablation setup so this is a sample of bone and we have some small lenses to be focused on the surface of the bone so now we would like to show you a little bit of cutting of the bone with laser so we should all use to protect our eyes and so I will take out the bone so just to show you how mated it so that's the problem so it looks like this the cut that we just made is like this and type of tissue but to project we are going to cut the bone with the laser but to do this we need to know the type of tissue and in the real time the depth of the cut that we are cutting here I will show you the combined setup the laser ablation with two feedback systems which I will introduce the first part is the airbilmec laser that cuts in the bone the laser comes in this direction and focus on the sound in the same time we are using the optical coherence tomography system which is the 3Dimensional imaging system that can provide the depth of the cut in the real time so whenever we reach the desired we can stop the ablation laser also to know the type of tissue we are using the lip system this is a lip system that come in and combine this two system and in the same ablation spot we can find the type of tissue so if it was the bone the airbilmec laser can cut the bone if it was the muscle or bone marrow it should stop by analyzing the generated plasma in the lip system we can connect the generated plasma to here then it goes to the spectrometer and we can find out the type of tissue so when we are shooting the bone we have some calcium we can find okay this is the bone and we should cut and when we are genetic plasma on the muscle or bone marrow we should stop the ablation here is the software this is the OCT part the section yeah kemudian ini salah satu projek saya juga mungkin untuk menghemat waktu saya tidak akan terlalu lama untuk videonya tapi intinya saya disini mencoba untuk memvisualisasikan laser ablation dalam VR virtual reality oke ya itu kurang lebih mengenai PhD projek saya kemudian saya ingin share sedikit mengenai perkuliahan di Universitas Basel khususnya sebagai mahasiswa PhD biaya kuliah itu sendiri di Universitas Basel untuk PhD itu hanya 350 franc per semester bahkan ini lebih murah daripada mahasiswa S2 kemudian kita ada kuliah wajib sebanyak 18 SKS dan semuanya dalam bahasa Inggris dan ini salah satu hal yang menarik kuliah antar universitas jadi sebagai mahasiswa PhD di sini saya bisa ambil mata kuliah juga di universitas lain contohnya di ETH atau di EPFL dan salah satu keuntungan walaupun ini bukan keuntungan sebenarnya ya maksudnya ketika COVID kemarin dimana semua perkuliahan itu dilakukan secara online jadi saya ngambil mata kuliah di ETH dan di EPFL tanpa menuju ke sana menuju ke Zuri atau ke Lausanne jadi semua perkuliahannya dilakukan secara online kemudian PhD itu sendiri di sini kita jatuhnya kerja ya kita sambil kerja sebagai research assistant kita digaji kita harus melakukan research dan kita juga diwajibkan untuk mensupervisi mahasiswa S2 kemudian kita diwajibkan untuk membantu perkuliahan tapi di samping itu kita juga mendapatkan benefit misalkan kita mendapatkan pension kemudian ada employment insurance nanti setelah misalkan kita lulus kemudian kita juga bisa dapat social insurance ini misalkan ada hal-hal yang misalkan ada konflik dengan orang di dalam universitas kita bisa bisa memanfaatkan ini kemudian untuk kehidupan kampus sendiri setelah 4 tahun di sini mungkin yang bisa saya share itu pertama adalah harga makanan khususnya untuk yang cowok-cowok yang suka makan jadi di kampus itu dulu sebelum covid itu makanan relatif merah saya bisa makan bisa mulai dari 1 frank sampai 9 frank karena kita dapat diskon dari kampus di banyak restoran kemudian ya tentu ini tergantung seberapa banyak makanan kamu karena biasanya mereka ditimbang makanannya ditimbang jadi kalau kamu makan banyak tentu saja bisa sampai 9 frank tapi kalau kamu makannya sedikit dan misalkan tanpa daging itu bisa cuma 1 frank tapi tentu saja kalau misalkan di suatu saat misalkan malam minggu atau malam sabtu kamu mau keluar range makannya mungkin akan lebih mahal kalau makan di luar itu bisa 9 frank sampai unlimited kemudian untuk transportasi ya sepertinya Akmal sudah membahas ini jadi ada UABO jadi kita bisa pakai transportasi apapun di dalam kanton Basel atau Baselan itu sekitar 80 frank per bulan namun untuk berhemat saya biasanya pakai sepeda ke kantor kemudian untuk tempat tinggal saya sama dengan Akmal saya pakai dari Wovee juga jadi Wovee ini provide apartemen khusus untuk mahasiswa dan benefitnya adalah biaya rentalnya sewanya itu sudah termasuk listrik dan air dan harganya ini relatif murah saya tinggal di apartemen dengan dua kamar di private apartemen jadi semua ada dapurnya ada kamar mandinya semua dalam satu apartemen kalau di compare dengan harga apartemen di luar Wovee itu bisa sampai saat ini saya sewa apartemen itu sekitar 1.000 1.100 kalau di luar itu bisa sampai 1.800 mungkin saya juga mau share mengenai makanan halal ini khusus sebenarnya untuk mahasiswa muslim saya pengalaman pribadi itu sulit untuk menemukan makanan halal khususnya di kantor saya yang di pinggiran di pinggiran kota kalau di kotanya sendiri mungkin banyak tapi kalau di di dalam di pinggiran kota di kantor saya itu saya biasanya alternatif saya jadi vegan atau bawa bakal sendiri dari rumah kemudian hanya share sedikit saja mungkin untuk yang muslim saya biasanya ke masjid jadi intinya kalau di Basel itu jangan takut kalau tidak bisa menemukan masjid jadi di Basel sendiri ada banyak beberapa masjid ada juga yang dekat dengan kota kemudian berkeluarga sambil kuliah mungkin saya bisa share sedikit mengenai pengalaman saya mengundang keluarga jadi beberapa syarat yang dibutuhkan untuk mengundang keluarga dari Indonesia untuk join dengan saya kuliah di sini yang pertama itu adalah minimum gaji jadi mereka akan melihat berapa gaji kamu yang kamu terima ketika kamu masih PhD atau bisa juga kamu bisa tunjukkan bukan deposit sebenarnya tapi ini tunjukkan saving kamu yang ada di bank di Swiss jadi ada syarat minimal deposit kalau tidak salah waktu itu saya pertama kali mengundang mereka minta sekitar 16.000 16.000 frank untuk mengundang karena waktu itu di 6 bulan pertama gaji saya masih di bawah UMR karena waktu itu saya belum update status saya di universitas kalau saya sudah menikah jadi waktu itu dianggapnya masih single jadi mungkin nanti selanjutnya saya bisa jelaskan mengenai itu kenapa gaji saya bisa meningkat ketika mereka tahu kalau saya sudah menikah dan mungkin syarat-syarat untuk mengundang keluarga standar sama seperti kalian untuk mendapatkan visa untuk datang ke sini kontrak kerja untuk PhD kontrak kerja PhD-nya kemudian ada kontrak apartemen buku nikah after lahir dan lain-lain kemudian prosesnya itu bisa sekitar 6 bulan waktu itu istri saya 6 bulan setelah saya datang ke sini mereka baru bisa menyusul dan tentu saja kebijakan ini mungkin bisa berbeda dengan kanton lain tapi di sini saya share mengenai pengalaman saya di Basel kemudian sedikit share mengenai pengeluaran pengeluaran ketika kuliah yang pertama itu adalah asuransi kesehatan jadi karena jatuhnya kita sebagai pekerja di sini kita gak bisa pakai Swisscare yang khusus untuk mahasiswa kita harus pakai asuransi kesehatan yang biasa namun karena saya di sini berkeluarga dan gajinya itu di bawah UMR bisa dibilang di bawah UMR saya mengajukan keringanan biaya untuk asuransi kesehatan ini jadi yang tadinya hanya 1200 frank untuk satu keluarga itu hanya bisa sampai bisa menjadi 200 frank dan ini premium reduction ini sangat-sangat bermanfaat tidak hanya untuk asuransi kesehatan tapi bisa juga untuk kursus bisa untuk kursus jadi biaya kursus bahasa Jerman khususnya itu kita bisa dapat potongan kemudian ada potongan juga untuk penidipan anak dan kemudian saya ingin bilang kalau Basel itu kota ramah keluarga jadi pajaknya itu untuk bekerja itu lebih rendah dibandingkan ketika kamu single jadi saya ingat waktu itu status saya masih single di 6 bulan pertama itu pajaknya bisa sampai 20% tapi karena saya mengundang keluarga dan status saya sudah menikah jadi pajaknya hampir 0% ya dari situ saya dapat banyak manfaat misalkan potongan biaya penitipan anak kemudian ada juga pendidikan anak itu mungkin untuk yang sudah masuk sekolah itu semuanya gratis kemudian ada ada juga kelas pengenalan bahasa Jerman ini anak saya yang pertama dia diwajibkan untuk menghadiri kelas bahasa Jerman yang kurang lebih hanya 2 hari seminggu kemudian untuk asuransi anak itu wajib full cover termasuk ini asuransi ini akan meng-cover kehamilan tapi saya mau share satu pengalaman yang unik jadi proses untuk mendapatkan akte lahir itu lumayan panjang jadi waktu itu anak saya yang kedua lahir dari bulan Mei kita baru bisa mendapatkan akte lahirnya itu sekitar bulan Oktober kalau nggak salah jadi ya ini prosesnya sangat panjang ya kemudian kita dapat dari premium reduction ini kita dapat potongan biaya untuk kursus bahasa Jerman yang tadinya dari 800 frank bisa sampai hanya 80 frank malah lebih ya saya saya bayar kursus bahasa Jerman itu hanya 80 frank kemudian ada family allowance yang kurang lebih itu 250 frank per anak tapi ini kalau nggak salah khusus untuk Basel ya kan saya nggak tahu kalau di kantor lain kemudian ya saya hanya ingin sedikit share tips jadi pengeluaran terbesar di di perkulihan di Basel itu pertama ya tentu saja di apartemen kemudian ada asuransi ya ini kalau kalian bisa cari-cari celah untuk mengurangi asuransi saya rasa bisa kemudian ada transportasi ya kalau kalian nggak kemana-mana sih bisa berhemat tapi biasanya kalau ingin join ke kota lain mungkin agak lebih mahal tapi tadi Akmal sudah cerita mengenai beberapa cara untuk hemat transportasi bisa pakai health tax pakai WABO itu sangat bermanfaat kemudian sedikit tips dari saya kalau saya dari rumah sampai ke kampus saya hampir selalu pakai sepeda kecuali untuk winter untuk musim dingin terlalu dingin untuk saya saya nggak bisa bersepeda sambil mau dingin-dingin kemudian ini yang paling menarik tinggal di Basel jadi kita biasanya untuk berhemat itu kita belanja di Jerman kenapa belanja di Jerman karena kita bisa saving tax jadi selain kalau kita belanja di Jerman harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan Basel kemudian kita juga bisa mendapatkan tax return dari belanjaan kita dan itu lumayan bisa sampai 10% dari harga asli dan selain itu untuk mendapatkan daging misalkan daging halal misalkan itu lebih gampang ditemukan di Jerman dibandingkan di Swiss ya saya rasa itu saja slide dari saya mungkin Zora terima kasih banyak Mas Yaakub sama sih saya juga di Jenewa sering juga belanja ke Perancis untuk hemat bener karena di perbatasan bukan selanjutnya narasumber terakhir ada Mas Ari postdoc suhu di udah tinggal di berbagai negara juga bukan cuma di Swiss silakan Mas Ari terima kasih Zora saya share dulu ya sebentar sebentar oke apakah terlihat ya masih terlihat oke ya jadi selamat pagi selamat siang semuanya seperti yang tadi sudah dijelaskan jadi saya sebenarnya ini agak orang yang seharusnya tidak berada di sini karena judulnya kehidupan mahasiswa tapi saya sebetulnya sudah meninggalkan kehidupan mahasiswa sejak tiga tahun yang lalu tapi gak apa-apa karena waktu itu saya diiming-imingnya sama ketua PPI adalah karena saya sudah lama di Eropa jadi mungkin saya bisa sedikit share apa namanya gak hanya di Swiss tapi sedikit perbandingan dengan saya pernah dimana aja yang lain saya akan berusaha sesingkat mungkin saya cuma punya slide nya juga gak banyak akan banyak punya juga kok hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya jadi akan berulang jadi saya tidak mengulangi informasi yang sudah dikatakan sebelumnya cepat aja untuk perkenalan singkat karena semua orang juga kan tadi bilang tidak kenal maka tak dekat jadi saya saya itu S1 dulu di Indonesia di Bandung di ITB kemudian saya melanjutkan S2 saya di Strasbourg di Perancis dan kemudian saya melanjutkan S3 juga di Strasbourg di kota yang sama tapi di universitasnya kalau S2 nya saya di semacam apa ya sekolah tinggi gitu politeknik lah jadi kalau bisa dilihat secara singkat ini saya di Eropa sudah lumayan lama saya tidak berani bilang sangat lama karena saya yakin ada di Eropa yang lebih lama dari saya tapi saya sudah di Eropa sejak 2013 dan mayoritas dari waktu saya di Eropa itu saya habiskan di Perancis sebetulnya saya baru pindah ke Swiss adalah awal tahun 2022 jadi saya sudah melalui beberapa kontrak kerja jadi kalau ada yang bingung post-doktoral atau pasca-doktoral bahasa Indonesia itu saya sudah tidak sekolah lagi tapi intinya saya seperti early career researcher jadi peneliti tapi masih di tahap awal peneliti kalau bahasa kasarnya intinya sih saya tidak dibayar sama dengan peneliti yang punya kontrak permanen gitu aja terus terus jadi ini saya sudah pernah tinggal di beberapa kota di beberapa negara saya definisikan tinggal di sini adalah stay di tempat yang sama lebih dari 4 minggu dari 1 bulan kalau cuma jalan-jalan saya yakin lebih banyak lagi titiknya daripada ini tapi kalau untuk tinggal saya sudah pernah tinggal di 4 kota kalau di Eropa saya di Indonesia asalnya dari Bandung di kiri-bawah ada inset saya lama di Strasbourg jadi hampir 8 tahun hampir 9 tahun saya di Strasbourg saya sempat 1,5 bulan di Stuttgart sekitar 1,5 atau 2 bulan saya di Trento di Itali dua-duanya dalam rangka exchange ya apa namanya research exchange gitu dan sekarang saya posisi saya di Zurich di Swiss kemudian saya akan langsung aja ke Zurich itu kotanya seperti apa ini dua foto gak ada sumbernya karena saya sendiri yang ambil jadi ini dua foto dari kota tuanya Zurich Zurich itu kota yang terbesar di Swiss tapi bukan ibu kota Swiss jadi sebetulnya kalau secara konstitusi Swiss itu negara yang aneh karena tidak punya ibu kota tapi pemerintahannya biasanya pusatnya di Bern bukan di Zurich jadi mungkin kalau mau dibandingkan kurang lebih Zurich itu lebih ke pusat finansialnya tidak hanya di Swiss tapi juga di Eropa jadi kalau misalkan jalan-jalan ke sini itu perusahaan-perusahaan seperti Google Meta, Facebook Microsoft UBS itu semua ada di sini dan itu juga yang mengakibatkan menjadi biaya hidupnya pun menjadi tinggi gara-gara perusahaan-perusahaan ini ada di sini populasinya cuma sekitar 400 ribu ya oke saya bilang cuma tapi tadi di Cur memang lebih sedikit lagi tapi kalau di Zurich 400 ribu itu saya kasih bandingkan kalau di Indonesia kurang lebih kayak Solo kan itu 500 ribu ya ininya kurang lebih sama tapi kalau dari sisi luas itu kurang lebih kayak Malang kalau di Indonesia Malang sedikit lebih gede tapi gak banyak jadi buat kalau yang pengen tahu gambarannya kayak apa di Zurich seperti apa dari kepadatan penduduk jelas saya gak bisa pakai Jakarta sebagai bandingan itu gak sama sekali gak bisa dibandingkan Zurich sama Jakarta tapi kurang lebih kepadatannya itu kayak di Pontianak jadi bisa dibayangkan kurang lebih kotanya itu seperti apa gitu ya kalau misalkan jalan 10 meter baru ketemu satu orang kurang lebih suhu rata-rata kalau lagi musim dingin bisa di bawah ini tapi ini saya kasih rata-ratanya aja sekitar minus 5 jadi gak yang rendah-rendah banget kayak di Rusia atau di Siberia gitu ya sebagai bandingan kalau Anda yang suka manjat gunung itu kalau di Puncak Semeru itu rata-ratanya 2 derajat jadi ya gak beda jauh lah kalau lagi musim panas di Zurich juga gak sepanas di Eropa yang lain jadi dulu kalau saya di Strasbourg itu kalau musim panas bisa sampai 37 38 sedangkan kalau di Zurich mungkin rata-rata hanya 30 derajat jadi mungkin Bandung kali ya kurang lebih kalau lagi musim panas itu tentang Zurich kemudian kampus tempat saya bekerja itu ETH Zurich tapi di Zurich itu tidak hanya ETH Zurich jadi ada beberapa universitas lain saya rasa ada lebih dari tiga tapi ini saya kasih tiga yang mungkin paling banyak peminatnya ETH Zurich ETH Zurich Universitet Zurich atau Universitet Zurich dan ZHDK atau Zurich University of the Arts bedanya apa kalau ETH Zurich itu dimiliki oleh pemerintah pusat Swiss sedangkan Universitet Zurich itu punya kanton kanton itu kan kalau di Swiss kayak sejenis provinsi gitu kalau di Indonesia jadi dananya adalah dari APBD kalau ETH itu dari APBN kalau ZHDK ini lebih ke fokusnya ke seni kalau Universitet Zurich itu lebih ke ilmu sosial walaupun sains juga ada juga tapi kalau ETH itu sangat terfokus pada pendidikan teknik ya karena saya di ETH jadi saya jelasin sedikit tentang ETH jadi seperti tadi saya bilang dia institut federal federal disini maksudnya dibiayai oleh pemerintah pusat Swiss dia nggak tua-tua banget ya dibanding Basel ketika itu salah satu universitas tertua paling tertua di Swiss dan salah satu tertua di Eropa bahkan sedangkan ETH ini relatif baru ya kalau untuk hitungan Indonesia ini termasuknya tua sih 18.55 sedangkan untuk perbandingan di Indonesia itu kampus teknik paling tua ITB itu 19.20 jadi oke tapi untuk Eropa ini sebenarnya tidak terlalu tua hitungannya fokusnya itu pada sains dan teknik jadi memang sekolah untuk insinyur gitu dan saintis rankingnya ya lumayan lah ranking 6 dunia terakhir kemarin 2021 kalau di Eropa Daratan dia termasuk yang kampus nomor 1 tapi Eropa Daratan jadi maksudnya Eropa Daratan disini adalah tidak mencakup Inggris jadi kayak Cambridge Oxford dan konco-konconnya itu setahu saya sih kalau S1 mayoritas berbahasa Jerman saya mungkin salah sih tapi setahu saya mayoritas S1-nya itu berbahasa Jerman tapi S2 kebalikannya mayoritasnya berbahasa Inggris jadi memang kampusnya cukup internasional dan dia juga punya dua kampus seperti halnya banyak kampus di dunia sekarang ini gitu biasanya ada kampus historisnya di pusat kota kemudian di luar kota ada satu kampus yang lebih baru dan lebih besar di Hungerberg alumni-alumni-nya cukup membuat mata terpukau karena ini adalah almamaternya Albert Einstein saya juga baru tahu ketika kesini terus pas jalan-jalan ternyata ada lockernya Einstein ternyata Einstein pernah sekolah disini terus ya itu kayak kalau orang-orang nerd-nerdnya fisika tahu lah kayak John von Neumann Bernhard von Braun dan teman-temannya itu yang bikin roket-roket dan teman-temannya lah jadi lumayan lumayan terkenal-terkenal ada katanya sih ada 20 plus penerima Nobel saya nggak pernah cek satu-satu tapi ya saya sih percaya aja sama Wikipedia kemudian kalau untuk di Zurichnya sendiri transportasi itu saya sangat senang dengan transportasi di Zurich karena sangat ini ya sangat berbasis transport publik stasiunnya di Zurich itu juga menyenangkan sekali untuk datang ke sana itu salah satu stasiun tersibuk di Eropa Zurich HBF itu kalau Anda pengen ke jalan-jalan di Swiss itu kemungkinan besar pasti akan melakukan minimal satu kali koneksi itu di Zurich nggak hanya Swiss sih bahkan Eropa pun banyak yang koneksinya di Zurich dan menyenangkan sekali jalan-jalan ke stasiun dimana stasiunnya itu kayak mall nggak pernah saya ketemu Manggarai jadi bisa belanja-belanja kayak di mall bandaranya juga oke kalau di Swiss katanya sih bandaranya terbesar tapi ya kalau di untuk di Eropa nggak besar-besar banget sih sebetulnya kayak di Paris menurut saya lebih besar di Frankfurt juga lebih besar tapi ya karena dia bandara terbesar di Swiss jadi ya dia juga jadi hub untuk penerbangan internasional jadi kayak saya di Zurich itu rumahnya kayak secara haraf ya hanya 5 menit dari airport jadi kan kalau dulu saya di Strasbourg saya kalau mau ke Indonesia harus ke Paris dulu itu kan tambah 2 jam lagi dari perjalanan panjang sehingga total perjalanan mungkin 22 jam lebih gitu kan jadi itu lumayan praktis sistem transportasi umumnya seperti tadi saya bilang juga maju banget dan sangat efisien jadi guyonannya kan kalau Anda udah langganan tiket di Zurich terus Anda punya sepeda itu udah nggak tahu lagi apa itu mobil nggak pernah pakai mobil lagi malah teman saya beli mobil akhirnya salah satu tahun dijual lagi karena malah boros di maintenance-nya nggak pernah dipakai tapi ya itu sekali lagi tergantung orang kalau bagian berkeluarga tentunya punya mobil akan lebih berguna pakai kemana-mana pakai sepeda tandem sama anak-anaknya nah daya hidup saya karena saya ilmuwan dan akademisi saya menyenangi fakta dan saya tidak mau sugar-cutting jadi bahwa Zurich itu ya memang mahal nggak bisa dipakai alesan kepada gimana memang mahal bahkan dalam beberapa list di dunia katanya sih nomor 4 termahal di dunia setelah Singapura Paris Hongkong gitu-gitulah jadi memang mahal nah ini yang di kanan ini saya print screen ambil dari website-nya ETH dia bahkan di website-nya kampusnya sendiri dia udah ngasih ngewanti-wanti the cost of living in Switzerland is very high saya nggak pernah lihat ada kampus nulis kayak begini di website-nya jadi kalau kita pecah sedikit satu-satu kalau untuk akomodasi ini dia menurut si ETH itu antara 400-1000 untuk room untuk kamar untuk flat itu antara 800-1600 ini harga mahasiswa ya sayangnya saya sudah bukan mahasiswa jadi Anda bayangkan sendiri yang jelas kalau misalkan Anda mau murah ya lebih baik flat share tapi flat share sebenarnya nggak seburuk itu kok saya juga punya pengalaman flat share ya maksudnya memang dari segi privasi sedikit lebih berkurang privasi kita tapi maksudnya di sini Anda bayangkan seperti kos-kosan di Indonesia tapi ini kok maksudnya kayak dapurnya oke gitu loh kayak jangan membayangkannya kayak Anda lagi dikasihnya cuman-cuman satu kompor atau gimana jadi sebenarnya cukup oke kalau menurut pendapat saya yang paling mahal di Zurich itu dan mungkin di Swiss secara umum ya itu sebetulnya lebih ke bahan makanan terutama ikan dan daging itu memang mahal oke kalau ikan mungkin saya paham ya soalnya jauh dari laut gitu kecuali dari sungai daging pun mungkin karena harus impor jadi tergolongnya lumayan mahal dan kalau di Zurich adalah tidak seperti di Genève atau di Basel yang dimana mereka dekat perbatasan kalau Zurich itu kan kayak di tengah-tengahnya Swiss jadi saya nggak bisa mengakali dengan pergi pergi ke Jerman atau pergi ke Perancis untuk belanja jadi itu sedikit kekurangan juga ya bisa sih kalau mau tapi ya Anda habis dua jam buat pergi perbatasan mungkin pada akhirnya tidak terlalu worth it juga tapi kalau misalkan saya perhatikan sih kemarin juga kemarin saya baru window shopping aja di toko elektronik kalau harga barang elektronik sih nggak jauh-jauh banget ya dengan di Uni Eropa jadi memang lebih ke kebutuhan primer jadi kayak makanan gitu yang yang lebih mahal listrik itu saya cukup terkejut disini murah dan saya baru tahu bahwa energinya itu mayoritas dari energi terbarukan karena kalau di SUS itu kan banyak apa namanya pembangkit susi tenaga air dan dari energi nuklear jadi sih itu sih sangat kejutan yang menyenangkan kalau ini saya menyadari bahwa bagi kita yang belum pernah baru pertama kali nggak ingin-ingin pindah ke Eropa itu salah satu culture shocknya adalah bahwa take out atau take away makan di luar itu mahal itu kan kalau dulu saya kos-kosan kalau di Bandung itu kalau lapar tinggal keluar pergi warung 15 ribu dapat makan gitu kan nah kalau disini itu sayangnya tidak bisa Kak soalnya kalau misalkan kita melakukan itu ya dalam satu minggu udah tekor gitu karena sekali makan minimal bisa antara 10 sampai 15 gitu bayangkan 250 ribu gitu sekali porsi kan ya tentu bisa cari yang lebih murah cuman harganya nggak akan beda-beda jauh dari situ jadi memang satu skill hidup yang saya pelajari selama saya agak lama di Eropa itu adalah memasak gitu sebelumnya saya nggak bisa memasak sekarang saya sudah lumayan bisa memasak untuk menghidupi diri kira-kira itu terus kalau yang lainnya sih Kak itu saya rasa tadi sudah dibahas ya jadi saya nggak akan bahas terlalu mendalam jadi saya akan lanjut aja nih nah ini bagian yang paling menyenangkan saya juga sangat menyenangkan untuk membuat dua slide ini yaitu bagian rekreasi karena mungkin kan tadi ngomonginnya kayak oh tuition mahal makanan mahal daging mahal apa sih ini Mas Ari ini ngomongnya yang jelek-jelek terus jadi ini saya mau kasih yang bagus-bagusnya nih untuk sedikit mengundang Anda kalau Anda ingin ke Swiss ya pertama-tama mungkin pertama-tama yang juga culture shock culture shock juga adalah di sini malnya jelek banget jadi Anda jangan membayangkan kalau weekend jalan-jalan ke mal kalau misalkan mau rekreasi itu orang sini senang olahraga ya berenang segala macam itu senang nah kalau jadi mahasiswa itu ada namanya ASVZ itu semacam apa ya kayak himpunan olahraga gitu lah kalau kita mahasiswa itu kita bisa dapat langganan si ASVZ itu hanya 30 CHF per tahun itu bayangkan berarti kan sekitar berapa ya 500 ribu itu Anda dapat 120 plus jenis olahraga mau nge-gym mau berenang mau main bola mau basket terserah deh mau sampai mati kecapean juga cuma bayar 30 CHF per tahun terus kalau saya anaknya senang masuk ke museum nih saya tergolong anak museum walaupun kalau di Indonesia saya sengsara dengan menjadi anak museum gitu karena museumnya nggak terlalu bagus tapi kalau di sini bagus-bagus nih ada museum national Swiss itu ada di Zurich kemudian ada museum seni Kunsthaus terus kalau yang senang bola ada museum FIFA itu juga menarik banget kalau misalkan pengen dikunjungi dari segi cagar budaya banyak yang caput juga karena ini kalau ini sebenarnya nggak hanya di Zurich kalau di Eropa secara umum itu biasanya kota tuanya kan masih cukup terjaga mungkin kalau di Indonesia yang masih cukup terjaga juga di Jakarta atau di Semarang yang saya tahu pusat-kotanya itu historis masih terjaga jadi ini ada banyak gereja-gereja yang bisa didatangin kalau di Zurich rata-rata kalau di Zurich itu berjikirinya gereja-gereja protestan jadi ada Vero Minister dan teman-teman dan koncon-conconnya yang lain itu itu menarik juga walaupun belum masuk ke UNESCO World Heritage tapi mereka masuk ke dalam Heritage Nasional Swiss jadi kalau misalkan Anda menyenangi hal-hal seperti itu atau minimal senangnya fotografi itu juga di Zurich itu banyak yang bisa dilihat berikutnya kalau yang lebih senangnya outdoor itu tentu sangat bahagia Swiss itu kan hampir kayak surga kalau bagi yang senangnya di outdoor-outdoor saya pernah ada teman saya orang Indonesia juga dari JNF selalu adalah keluhannya adalah mereka kalau di JNW itu jauh dari pegunungan nah kalau di Zurich itu enaknya adalah dekat dari pegunungan jadi kalau misalkan Anda senang hiking dan saya kebetulan juga senang hiking wah itu kayak mau tiap minggu hiking juga bisa itu kayaknya mau sampai kontrak mahasiswa Anda selesai juga belum-belum semuanya bisa tereksplor bagus banget terus kalau lagi musim dingin mungkin terlalu dingin untuk hiking ya bisa olahraga musim dingin jadi kayak ski atau main apa itu namanya slaging nah ini kebetulan saya ada fotonya mas-mas yang ketua PPI waktu itu dia mengajari saya main ski jadi dia baik sekali dan begitulah jadi saya juga diundang sama dia untuk presentasi hari ini terus tadi kan Basel juga punya Fasnacht yang terkenal jadi itu semacam hari rayanya orang Basel Zurich juga gak mau kalah ini juga ada festival-festival yang menarik kayak saya baru tahu ada cerita dibaliknya dan tradisi-tradisi yang menarik terus mereka habis itu bikin sate bareng-bareng ada kayak gitu-gitu jadi kalau Anda senang yang apa namanya kultural seperti ini itu juga banyak yang bisa dilihat tentunya ini gak semua kemarin juga saya agak ragu mau memasukin hal-hal yang lain cuman saya kira nanti akan jadi terlalu detail dan terlalu lama nah cepat aja untuk mungkin mungkin ini tadi agak kurang dibahas tapi saya senang membahas segala hal yang berbuka dengan kultur nih jadi kulturnya tapi bukan kultur benda-benda mati tapi kultur manusianya jadi ini hal-hal yang saya agak apa namanya agak perhatikan dengan orang-orang di Swiss teman-teman saya yang Swiss pertama-tama mereka ngomongnya itu kalau di Zurich itu biasanya bahasa Jerman walaupun memang dia kota internasional jadi dia Anda kalau misalkan gak bisa bahasa Jerman sebenarnya gak perlu takut sih banyak juga yang bisa bahasa Inggris bahasa Perancis saya bisa bahasa Perancis gak bisa bahasa Jerman dan bahasa Itali itu sejauh ini sih saya hidup-hidup aja sih gak sampai mati cuman memang yang lucu juga adalah mereka pakai bahasa Jerman dialek Swiss jadi walaupun Anda belajar di Gute Institut 3 tahun Anda ngomongnya dangke-dangke disini mereka bilangnya merci karena kan bingung jadi ada hal-hal seperti itu yang kalau menurut saya sih unik dan menarik untuk diperhatikan terus mereka itu sangat tertip ini mungkin tidak hanya di Zurich Swiss secara umum Eropa sedikit secara umum dibanding Indonesia tapi masalah ketertiban ini menurut saya menarik diperhatikan karena kayak kalau lagi ada zebra cross kalau orang Swiss itu kayak mereka walaupun gak ada mobil gak mau nyebrang kalau Indonesia bonek aja terus masalah tepat waktu itu juga mereka merasa bersalah banget kalau misalkan terlambat 10 menit tapi saya sih senang dengan yang seperti itu terus masalah ngantri dan lain sebagainya kehidupan bernegara itu juga unik banget karena di Swiss itu mereka nyoblos kayaknya berapa 3 atau 4 kali setahun karena mereka sistemnya kan demokrasi semi langsung jadi setiap kali ada undang-undang yang misalkan menyangkut hajat hidup orang banyak nah itu semua orang disuruh milih gitu mau suji atau enggak jadi itu menarik menurut saya untuk kehidupan sosial ya itu dia Zurich itu cukup internasional saya sih mendengar gosip-gosipnya orang Swiss sebenarnya gak agak konservatif gitu ya gak terlalu terbuka tapi kalau minimal untuk di Zurich cukup internasional jadi mereka sangat-sangat menghargai perbedaan nah yang terakhir dingin ini saya bukan ngomongin dingin temperatur tapi dingin-dingin orangnya gitu ini kalau ini sebetulnya tidak hanya terbatas untuk Swiss orang Eropa Utara secara umum menurut saya memang relatif lebih dingin gitu dalam tanda kutip dibanding Eropa Selatan yang lebih terbuka lebih cocok lah dengan mentalitas orang Indonesia tapi sebetulnya mereka dingin itu juga bukan karena mereka nyebelin sih itu karena memang cara mereka untuk mendekati orang itu berbeda kalau kita mungkin kita bisa dalam kenalan orang 15 menit bisa langsung dekat kalau mereka butuh waktu lebih lama untuk lebih terbuka tapi begitu sudah terbuka wah itu hangatnya hatinya mencairkan kebunungan Alpen kurang lebih seperti itu terus rekap aja nih kesimpulan karena sekali lagi sebagai saintis saya gatel kalau gak ngasih kesimpulan kurang lebih plus minusnya kalau di Zurich kotanya itu ukurannya itu sedang sedang ini saya senang karena kenapa kalau kotanya terlalu kecil itu gak susah kalau mau ngapa-ngapain tapi kalau kotanya terlalu besar itu ribet kayak Jakarta berisik polusi dan lain sebagainya kalau Zurich itu ukurannya sedang jadi pas lah semua bisa didapat tapi gak terlalu ramai kualitas hidupnya pendidikan kesehatan itu tinggi banget dan kalau kalian lihat kayak TH aja dia ranking 6 dunia itu kan saya juga gak bisa ngebayangin itu gimana wisata alamnya salah satu yang terindah di dunia oke lah maksudnya Indonesia juga sangat indah tapi kan kita juga jangan ini ya maksudnya kita juga menghargai di benua lain juga ada yang indah kok Swiss juga menurut saya gak kalah indahnya koneksi dan transportasi sangat-sangat mudah saya awal pindah ke sini sempat terpikir pengen beli mobil bekas tapi akhirnya kayak ngapain gitu kan kayak kemana-mana bisa naik kereta kotanya juga bercorak internasional jadi jangan takut jangan takut gak bisa ngomong gak bisa berkomunikasi dengan orang-orang Zurich itu salah satu nilai negatifnya itu sekali lagi saya gak mau sugarcoating ya memang mahal jadi kalau misalkan anda di sini bersiaplah dengan modal yang memang secukupnya culture shock itu juga menurut saya gak hanya di Zurich tapi di Eropa secara umum culture shock ini pasti terjadi jangan sampai culture shock ini membuat anda jadi tidak bisa menikmati hal-hal positif yang ada di Swiss dan di Eropa secara umum temperature shock ini itu sebenarnya karena saya kira cuma dua poin negatif kurang jadi cuma saya tambahin temperature shock tapi ya sebenarnya musim dingin kan gak kayak hari ini 30 derajat besoknya tiba-tiba minus 5 jadi sebenarnya anda nanti akan terbiasa pelan-pelan kok gak akan shock-shock banget itu aja sih dari saya jadi kalau ada pertanyaan sih mohon gue silahkan kalau misalkan mau follow atau apa juga di linkedin segala macam silahkan dengan senang hati akan saya saya jawab makasih Mas Ari lengkap banget nih informasinya tapi emang ya jadi teman-teman gitu ya apa ya banyak sih berbagai sisi maksudnya memang kehidupan di Swiss ini termasuk mahal kalau mungkin teman-teman lihat paling kota dengan biaya termahal itu Zuri itu termasuk termasuk yang mahal juga jadi ya dipersiapkan tapi tadi juga apa ya maksudnya mahal tapi mungkin juga masih terjangkau tergantung ini sih tergantung ekonomi teman-teman masing-masing nah jadi kita buka aja si tanya-jawabnya dari teman-teman peserta webinar apa ada yang mau bertanya bisa lewat chatbox atau langsung tanya ke narasumber kita bisa raise hand atau langsung ah ya silakan Mas Ahmad Syabi sorry Syabi ya mau izin bertanya kenalkan kenalkan nama saya Ahmad Syabi So izin bertanya kira-kira nih saya kan saat ini sedang menjalani pendidikan S1 nah setelah saya lulus S1 apakah saya bisa mengulang S1 kembali di Swiss dengan jurusan yang berbeda terima kasih atau atau disana itu ada syarat minimal ijazah gitu terima kasih terima kasih buat pertanyaannya ada teman-teman narasumber yang bisa bantu jawab mungkin aku bisa coba bantu ya kalau setauku dari kampusku untuk S1 itu bisa sebenarnya kalau mengambil lagi jurusan yang berbeda cuman balik lagi dilihat kan mereka ada persyaratan untuk masuk program tersebut ya kalau misalnya sebelumnya tuh programnya let's say dari I don't know something medical terus mau masuknya ke turism berarti kan harus ada sedikit I don't know basic tentang pelajaran turismnya mungkin dan itu bisa ngambil materi yang diberikan sih sama kampus kampusku itu jadi ada kemungkinan kalau misalnya mau ganti jurusan gitu tapi kalau di kampus lain mungkin ada yang nggak perlu pakai materi tambahan aku kurang tahu terima kasih Kina ya jadi sebenarnya kalau tadi mas sorry aku lupa aku lupa namanya ya mas Ahmad kalau misalnya mau mau daftar lagi untuk S1 sebenarnya bisa dilihat di website-nya universitas yang dituju sih kalau misalnya memang beda jurusan di situ biasanya ada keterangan untuk persyaratannya apa aja dan biasanya juga ada kontak dari administration dari universitinya yang bisa dihubungi itu rata-rata sih di Swiss cepat ya balesnya kalau untuk administrasi gitu jadi kamu bisa kirim email atau mungkin telpon itu biasanya sih cepat mereka respon balik ke kamunya gitu ini ada pertanyaan kedua dari Alfie M halo selamat sore saya Alfie calon mahasiswa S2 di Transmontana Swiss terima kasih kakak-kakak untuk sharing kehidupan di Swiss saya mau tanya untuk booking akomodasi biasanya diminta oleh landlord untuk deposit 3 kali uang sewa bulanan apakah ini bisa dinego ke landlord misalnya deposit 1 kali atau deposit dibayarkan ketika sudah visit ke akomodasi tersebut terus ada pertanyaan kedua bagaimana izin visa studi S2 untuk mengambil part-time atau internship di Swiss apakah bisa untuk teman-teman yang narasumber yang apa sewa apartemen dan punya apa experience dengan landlordnya mungkin bisa sharing oke aku mau jawab yang itu yang masalah apartemen itu biasanya biasanya sudah benar-benar tidak bisa dinego kalau pengalaman saya di WV itu 1500 tidak bisa dinego karena sudah benar-benar tertera di kontraknya tapi tidak tahu kalau misalnya apartemen yang private bagaimana kurang tahu tapi kalau yang WV biasanya tidak bisa karena sudah tertera di kontraknya mau nambahin kalau gitu dari aku yang bagian private dari aku makan kalau tadi dari WV kalau aku waktu itu sebenarnya bisa aja asal diomongin sama landlordnya jadi tergantung juga sih karena ada landlord yang ya pengertian lah mau berbaik hati gitu kayak yaudah bayar dulu kayak sebulan atau misalnya dua bulannya lagi pas udah nyampe di sini tapi mungkin ada juga yang emang strik gitu jadi sebenarnya bisa dibicarakan aja kalau mau gitu ke landlord calon landlord gitu lalu sekalian mungkin pertanyaan kedua aku bisa jawab juga untuk sisa studi S2 itu tergantung dari kantor masing-masing ada yang bisa dipakai juga untuk part-time kayak kalau nggak salah student itu bisa part-time selama 15 jam dalam seminggu tapi ada juga di kantor seperti di kantor aku di Graugunden itu international student yang non-EU atau EFTA itu tidak bisa kerja part-time betul mungkin ada teman-teman dari kantor lain yang bisa mungkin saya bisa tambahkan sedikit jadi pengalaman mahasiswa-mahasiswa S2 di sini khusus untuk yang non-EU sebenarnya mereka bisa melakukan internship tapi berdasarkan lawnya kalau nggak salah itu mereka nggak bisa dapat gaji jadi internshipnya berbeda kalau untuk orang EU sendiri mereka bisa dapat gaji sedangkan untuk yang non-EU dia nggak bisa mau nambahin juga yang terkait part-time ini cuma denger-denger atau cuma gimana itu kebetulan pas mengurus residence permit itu dibirangin sama orang yang di kantor office bisa part-time di Basel cuma apa itu 6 bulan pertama kalau nggak salah 6 bulan pertama 3 bulan pertama itu nggak boleh terus selanjutnya itu baru boleh ya sekitaran 15 jam kata kina 15 jam per minggu sekitaran sekitarnya pokoknya kurang dari 20 jam per minggunya itu cuma nggak tahu besaran pastinya itu agak lupa ya makasih teman-teman aku mau nambahin juga sih untuk izin visa studi S2 jadi kalau di Genewa sendiri itu sama ya maksimal itu 15 jam per minggu tapi ini kamu bisa apa kalau memang part-time ini atau part-time atau internship ini memang apa program yang diwajibkan dari kampus kamu bisa apa namanya apply apply internship dulu ke perusahaan ke perusahaan nanti setelah itu biasanya mereka akan minta dari perusahaan akan minta surat surat dari universitas kamu kalau misalnya program internship ini memang diwajibkan dari kampus nah kalau kalau dari kampus bisa provide suratnya itu biasanya kamu bisa apa internship full-time gitu jadi gak bakal ada masalah disitu tapi kalau untuk part-time juga kalau disini itu di apa namanya lowongan ya di lowongan itu biasanya sudah dituliskan gitu keterangannya ini butuh part-time atau yang berapa jam per minggu gitu apakah student bisa apply atau enggak gitu jadi nanti kamu sambil berjalan aja dilihat apa lowongan-lowongannya yang cocok sama kamu di perusahaan mana nanti juga lihat di universitasnya gitu bisa menyediakan surat atau enggak nah untuk selanjutnya nih ada dari Andi Karina Deapati halo saya Karina untuk studi postdoc biasa biaya studinya biasanya berapa maaf maaf tadi mungkin saya terlewat timpunya nah ini untuk Mas Ari nih khususnya di 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 inter makasih makasih pertanyaannya tadi Karina jadi postdoc itu bukan studi jadi postdoc itu sebetulnya kontrak kerja jadi saya enggak bayar apa-apa untuk postdoc sebaliknya saya dibayar karena saya bekerja dalam hal postdoc ini jadi postdoc itu sebetulnya bukan jenjang pendidikan tapi lebih ke sejenis transisi antara orang-orang yang sudah menyelesaikan S3 sudah mendapatkan dokternya dan pekerjaan akademisi jadi kalau mau dibikin kasarnya kurang lebih peneliti kontrak kontrakan jadi saya hanya di kontrak untuk jangkawanku beberapa tahun enggak pernah kontrak permanen kalau postdoc jadi untuk menjawab pertanyaan itu biayanya 0 dan malah sebaliknya minus malah karena saya dibayar ya thank you mas Ari jadi itu ya jadi postdoc itu bukan studi ya mas jadi kerja memang jadi peneliti gitu kan nah selanjutnya ada dari dari mas Ahmad lagi halo kak disana kira-kira bisa enggak kuliah sambil kerja oke kuliah sambil kerja mungkin ya kayak part time tadi ya tadi kita udah jawab juga sih maksudnya kalau part time itu biasanya untuk student disini maksimal 15 jam tapi tergantung dari kanton juga biasanya kanton punya apa punya kebijakan yang berbeda-beda jadi nanti tergantung kamu kuliahnya dimana gitu ya kok biasanya mahasiswa Indonesia disana kerjanya apa kalau part time aku belum pernah ini sih belum pernah ada pengalaman mungkin teman-teman ada yang pernah part time sebenarnya tergantung nggak ada ya apa maksudnya dapat pekerjaannya apa atau mencari di bidang apa karena aku tahu ada yang memang kayak misalnya di ofis gitu kayak ngurus kayak back office atau ada juga yang kerja di restoran atau kayak di hotel jadi kayak tergantung sih kalau yang paling penting tuh asal bisa bahasanya aja sebenarnya itu akan lebih gampang dapat kerja part time tergantung tergantung kalian nyarinya apa gitu kadang memang di perusahaan pun ada juga yang membutuhkan part time gitu jadi nggak mesti yang apa mungkin kerja di restoran gitu-gitu pasti ada juga sih part time tapi tergantung tergantung kalian carinya di bidang apa selanjutnya ada dari Alfie lagi Alfie M terima kasih untuk pertanyaan ketiga dari pengalaman submit pengalaman submit dokumen visa di Swiss Embassy Jakarta info dari kedutaan prosesnya 8-12 minggu apakah dari kakak-kakak ada yang bisa sharing pengalaman durasi proses visanya memang selama itu atau bisa lebih cepat oke kalau untuk yang bisa aku mau jawab ya jadi gini apa itu namanya ini kasusnya kalau di Basel itu bisa lebih cepat jadi sekitar waktu 2 minggu sampai 3 minggu itu nanti ada email dari orang kantonal jadi gini kan sudah dijelaskan ya tiap kanton itu bisa-bisa beda-beda kebetulan kalau ke Basel di Embasi Jakarta enggak bayar sepeser pun tapi nanti begitu di email sama orang kantoner dari Basel nanti akan diminta bank statement bank statement saat itu juga dan itu bank statement harus bank statement kita sendiri pakai bank statement orang tua enggak bisa karena orang tua tercuali kalau orang tua memang kerja di Swiss atau warga negara EU atau Swiss itu baru bisa kalau non EU atau EFTA harus harus ke rekening kita sendiri yang kalinya bisa sih rekening orang tua di transfer kita itu bisa nah setelah itu nanti bank statementnya akan disubmit nanti akan di email lagi oleh orang kantonal kalau visanya di approve dan harus ngubungin kedutaan Jakarta di forward ke kedutaan Jakarta nanti visa langsung jadi nanti tiga hari kemudian langsung ngambil itu keperluarannya kemarin itu prosesnya sekitaran empat sampai lima minggu kalau saya memang enggak ribet sih iya thank you Akmal kalau dari teman-teman arah sumber yang lain mungkin ada pengalaman dengan proses visanya Zora aku bantu jawab sebentar iya silahkan Kak aku di Genewa dulu juga tiga minggu dan pada saat itu lagi proses apa covid ya saya ngurusnya Juli 2020 pada saat itu sebenarnya yang kita perlu ketahui disini bahwa Swiss Embassy di Jakarta itu tidak punya kewenangan apa-apa terkait visa kita jadi mau lama mau cepat itu semua adalah kewenangan dari kanton masing-masing jadi meskipun kita mendesak Swiss Embassy untuk memberikan informasi sampai sejauh mana di tahap visa kita itu mereka sama sekali tidak bisa memberikan jawaban benar kata Akmal itu aturannya beda-beda setiap kanton karena sekali lagi Swiss negara federasi kanton itu seperti negara sendiri atau negara bagian yang memiliki kebijakan masing-masing jadi kalau saya tiga minggu tapi ada teman saya yang sampai satu bulan sampai satu setengah bulan waktu itu ada juga yang sampai tiga bulan 12 minggu ya tadi dibilangnya ya benar ada juga yang sampai tiga bulan dan kita tidak tahu itu kenapanya jadi dicoba aja untuk submit tapi sekali lagi tadi yang saya bilang kewenangannya itu ada di kanton masing-masing bukan di Embassy Jakarta oke terima kasih terima kasih Kak Putri udah bantu jawab ya jadi sabar aja ya untuk untuk apa pengurusan visanya ini memang apa jadi bukan kewenangannya bukan ada di Swiss Embassy tapi dari kantonal masing-masing gitu kantonal yang kamu ya ya silahkan menurut ya benar yang diomongin sama yang lainnya itu tergantung kanton aku kemarin 2018 cuma dua minggu mungkin depends tergantung kanton mana yang kita mau apply kayak mungkin kayak Basel atau Zuri itu kan kanton banyak international student jadi mereka lebih lama Geneva juga mungkin tapi kalau kayak kanton itu kan sedikit international studentnya jadi lebih cepat gitu sih mungkin tergantung universitasnya juga terima kasih Mbak Nuru oke ini boleh nambahin lagi silahkan ini kebetulan ini tapi kasusnya bukan WNI ya kebetulan ada teman ke negara Turki dia sampai karena sampai tiga bulan itu visanya belum keluar dia sampai tunda semester jadi benar apa itu gak tentu kadang sampai lama juga oke makasih Mal nah ini kayaknya bakalan jadi pertanyaan terakhir ya kau sama mau tambahin tadi soal soal kerja internship atau part time di kanton jenewa itu juga jadi baru bisa kerja setelah satu semester kuliah di sini gitu ya dan ini pertanyaan terakhir dari Rosemary Febriana halo selamat sore kakak-kakak semua terima kasih atas sharingnya saya Ros ingin bertanya biasa kakak-kakak dapat info-info kuliah dari mana ya mencari satu-satu ke website universitas karena saya karena saya bingung untuk menentukan apakah ada list seperti universitas mana lebih bagus untuk fakultas tertentu atau semua universitas bagus lalu apakah semua ijazah S1 kredibel untuk sekolah di Swiss bagaimana banyak nih ternyata pertanyaannya jadi mungkin dari yang kuliah biaya mandiri nih kemarin dapat infonya dari mana cari satu-satu ke website universitas atau bagaimana pengalamannya mungkin aku bisa bantu jawab seperti tadi yang aku bilang juga pas sharing kalau untuk aku pribadi pertama aku buat plan dulu aku maksudnya nentuin dulu jurusan apa yang aku mau programnya apa abis itu aku benar-benar kayak research nyari abis jurusan aku pilih negara jadi jurusannya waktu itu pertama yaudah turism abis itu Switzerland jadi abis itu aku baru compare satu-satu nyari universitas mana di Switzerland yang punya program untuk turism ini dan dari situ aku bandingin beberapa universitas aku melihat modulnya satu-satu sesuai apa yang aku minati karena ada mungkin beberapa modul yang aku kurang suka jadi aku pokoknya pilih yang paling cocok untuk aku karena untuk tadi masalah bagus atau enggak fakultasnya tentatif itu kan juga disesuaikan sama minat kita dan kebutuhan kita jadi emang harus research satu-satu menurut aku compare benar-benar satu universitas dengan universitas lainnya dan pilihlah yang emang paling cocok untuk diri kita gitu ya so far itu sih terima kasih Kina dari teman-teman yang lain mungkin Akmal atau Mbak Nurul ada pengalaman gimana cari universitasnya kalau aku sama kayak Kina tapi kalau aku pribadi dulu sih langsung ke Swiss karena harus mau dekat sama pasangan langsung cari dan aku langsung pengen turisme jadi langsung cari turisme in Switzerland keluar universitasnya dan compare juga mana yang bagus dan karena langsung pengen pindah jadinya aku langsung cari yang Inggris jadi gak usah belajar bahasa Jerman dulu paling yang A1 aja ya gitu sih sama yang kayak Kina omongin mungkin kalau boleh nambahin sedikit iya silahkan Mas Ari iya jadi ini kalau misalkan masalah universitas ya kalau menurut saya kalau di Eropa secara umum dan Swiss juga itu mungkin karena kita mungkin terbiasa dengan ranking-ranking tapi sebenarnya kalau disini itu gak terlalu ini ya ranking-ranking itu itu agak bikinannya orang Amerika sebetulnya jadi sebenarnya sih kalau dari sisi kualitas pendidikannya menurut saya kurang lebih sama gitu cuman memang ada beberapa yang untuk jurusan tertentu lebih baik dari yang sebelumnya tapi kalau memang Anda udah tahu tujuannya mau ke jurusan mana kan ya bisa kayak tadi Manurul sama Kina bilang kan jadi memang carinya adalah khusus di jurusan tersebut gitu tapi kalau untuk yang misalkan mau mulai S1 terus masih bingung mau jurusan apa itu sebetulnya sih rata-rata kualitasnya setara lah kalau di Eropa itu tidak terlalu tidak terlalu jomplang terus 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 untuk semua S1 kredibel untuk sekolah di Swiss nah itu bisa ditanyakan langsung ke bagian administrasi jurusan kampus yang diinginkan atau program yang diinginkan karena sebenarnya pertanyaan-pertanyaan detail seperti ini itu biasanya ya customize ya harus ditanya ke pihak kampusnya langsung atau ke pihak biasanya mereka tuh ada koordinator program atau bagian administrasi yang mereka tuh udah pampang di website kalau ada pertanyaan lebih detail tanya ke sini itu sudah biasanya tuh udah kayak template kampus masing-masing di Swiss dan bahkan mungkin di Eropa ataupun yang lainnya jadi itu jangan khawatir untuk bertanya ke mereka yang lebih detail karena ini cukup detail termasuk kayak dokter apakah bisa menunjukkan kuliah di Swiss saya rasa bisa selama itu memang persyaratannya seperti itu maksudnya mereka kamu memenuhi persyaratan yang diinginkan jurusan tersebut atau kampus tersebut dan dalam satu kampus itu aja bisa beda-beda persyaratannya antar fakultas atau antar jurusan bahkan di tempat saya antar jurusan dalam satu kampus pun beda persyaratannya ada yang pakai interview sementara jurusan saya tidak pakai interview jadi benar-benar silakan ditanyakan bikin email tanya mungkin di awal apakah benar kalau menaikkan satu lebih detail ke email yang ini jika benar jika mereka jawab benar baru kamu kirim pertanyaan yang panjang yang detail itu dan yakin mereka pasti jawab karena itu memang email itu adalah sarana komunikasi udah paling paling diandalkan kalau untuk masalah hal-hal seperti ini dan mereka responsif banget untuk masalah email seperti itu ya benar banget sih Kak Putri makasih untuk jawabannya jadi ini juga ada pertanyaannya lalu kenapa banyakan meng-apply di Swiss bagian Jerman jadi sebenarnya bukan kebanyakan ya memang banyak mahasiswa yang ada di Swiss bagian Jerman tapi karena memang Swiss Jerman itu part yang paling besar di Switzerland sih jadi sebenarnya banyak juga mahasiswa yang ada di part Itali ada juga yang di part Perancis gitu cuma tadi kan balik lagi kita jadi awal mau kuliahnya jurusan apa kalau memang adanya di Swiss Jerman ya di Swiss Jerman kalau ada di Swiss Perancis ya di Swiss Perancis begitu pun di Swiss Itali gitu nah untuk yang dokter tadi sebenarnya ada pengalaman juga sih dari dari saudara aku sendiri jadi tergantung kalau misalnya disini mau melanjutkan kuliahnya spesialis dokter gitu mesti dicek juga universitasnya mereka menyediakan apa kurikulum dengan bahasanya bahasa apa karena kemarin kalau dari pihak aku sendiri sih ada kendala di apa kendala di bahasa kalau di kalau disini untuk apa untuk spesialisasi dokter gitu jadi nanti bisa dicek langsung ke universitas yang mau dituju gitu ya kayaknya udah semua terjawab pertanyaannya ini jadi sebelum pamit kita bisa dokumentasi dulu foto dengan semua narasumber aku pin Kak Putri biar nambah Michael mungkin dan Mbak Riska mau ikut join di pin nah oke jadi kita aku screen capture ya oke aku screen capture satu dua oke makasih semuanya makasih untuk teman-teman sobat-sobat TPI yang udah gabung terima kasih untuk Mbak Riska dari KBRI makasih juga untuk para narasumber yang udah luangin waktunya nih dua jam presentasi dan juga jawab-jawabin pertanyaan kalau gitu sekarang bisa pamit dan melanjutkan aktivitasnya di akhir minggu terima kasih banyak semuanya ya thank you sama Sora sama terima kasih terima kasih semuanya terima kasih